hai 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 nilai romani rohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba buat video cara memodifikasi TV LG manual tipe 332 LS 3110 TV ini masih manualnya belum digitar penampakan belakangnya seperti ini nanti kita buka dulu ya Oke sebelum kita membongkar TV LED ini kita siapkan dulu tuner tuner digital dan remotenya ya ini remotenya bawaan tunernya tuner digital ini nanti kita pasang di dalam TV dan kita lihat pin outnya disini ada CV BS RL untuk audio cpbs ini video ground erin ini untuk infrared buat remote fcc 10 pole dan ground dan juga siapkan ke buatan sister regulator 7809 hai 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 setelah bahan kita hai 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 panel isian dari LED TV LED 32-in LKG ini bukan power supply bagian motherboardnya sini nanti tunernya kita pasang sebelah sini ya oke kita buat lubang dulu di sini pertama kita pasang dulu perkabalan dari video input audio output output ya pakai ini kita cari aja jalur untuk video output dan video input dan audio input yang ini kita sambungkan adaptasi ini sampai terlalu mendekatkan dan video input yang ini terlihat melihat terlalu pada video air audio input yang ini terlihatlah di sini dan video input yang ini terlihat terlihat di sini dan video edit yang ini kita lihat ya setelah perkabelan terpasang nanti kabel ini kita sambungkan kebagian kaki disini ada pin out ke nomor 2 CVBS R dan L oke jadi kita sebelum memulai memasang tuner kita kita cari dulu tegangan 12V untuk suplai power ke tunernya kita cek dulu ya kita ambil dari soket 2,4 3,5V kita cari yang 12V nah ini 11,9 kaki nomor 2 dan 3 bisa oke kita ambil streamnya dari situ buat kasih atau suplai tegangan ke tuner kita jika sudah mendapatkan tegangan kita cari terus kita pasang yang lain ya oke kita solder dulu hati-hati dalam melakukan penyolderan ya jika sudah penyolder bagian power supply 12V kita solder IC regulator 7809 ke bagian tegangan pada tuner ini yang ground dan ini positif positif ini untuk yang bagian negatif nomor 2 dari kanan kita sambungin ke bagian tengah pada kaki IC ya dan untuk bagian positif sambungin ke bagian paling nomor 1 ya paling panan seperti itu dan untuk yang sebelah kiri ini dari IC kita sambungin ke power supply yang sudah kita sambungin tadi ke ECB yang 12 power lanjut kita pasang bagian negatif atau ground ke bodi ICB ini nah seperti itu ya setelah itu kita cari tegangan 5V atau dari motherboard buat suplai ke IR atau infrarad kita cari itu lebih gampang kita cari dari konektor buat flash disk atau ini ya ini oke ya 5V ini kita lihat di apometer 5V sudah menemukan ya tegangan 5V lanjut kita memasang dulu IR-infrarad jadi untuk kaki yang sebelah kiri atau yang ini ini adalah output ke sambungin ke IR ini ya yang ada di remote eh di tuner digital ini ada IR-in sebelah kiri yang tengah itu ground atau negatif dan yang sebelah kanan ini positif ke 5V yang tadi sudah kita cari tegakannya di bagian motherboard oke kita sambungin dulu untuk bagian output dan ground ke tuner kita sambungin dari tengah yang bagian tengah ini untuk bagian ground atau negatif ke bagian negatif di tuner digital ini ya ini saya lipat ke atas oke dan untuk bagian output dari infrared kita sambungin ke IR input pada tuner digital dan untuk kabel yang sebelah satu lagi ini dari IR sebelah kanan ini untuk ke tegangan 5V nanti kita sambungin di motherboard tegangan 5V oke ini kita tinggal nyambungin bagian video dan audio oke sekarang kita pasang untuk bagian video dari motherboard kita sambungin ke video pada tuner digital kita tulisannya pasang sini soldat audio pasang audio jangan terbiasa jangan terbiasa satu lagi untuk bagian audio oke 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 sudah ya audio video sudah kita pasang tinggal tegangan ya tegangannya ini 12V dari motherboard kita sambungin ke IC ke IC IC regulator ini oke sekarang kita sambungin 5V yang dari GR sudah oke sudah sudah ya terpasang tuner digital kita coba nyalakan ya sudah ya sudah ya ini 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 belum tersambung ke antena nanti kita sambungkan ke antena oke sekarang kita sedang searching program kombinasi ya jadi seperti itu cara modifikasi TV TV LED manual dengan pemasangan tuner digital sangat mudah ya semoga video ini bermanfaat nantikan video saya selanjutnya jangan lupa subscribe like komen and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati